Ini saya harus berkata jujur, Bang. Rumusan yang ada sekarang di dalam RKUHP itu bukan rumusan pemerintah. Itu bukan rumusan dari DPR. Itu adalah... Saya berbahagia hari ini. Si anak hilang kembali ke rumahnya sendiri. Saya mengundang Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nama lengkapnya panjang supaya tidak salah karena kita selalu memanggilnya nama pendek sini. Edwar Omar Sharif Hiarit. Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kenapa sampai saya katakan kembali ke rumahnya? Karena beliau adalah salah satu pendiri Nagara Institut. Sadar gak kalau teman-teman itu pada diambil semua oleh pemerintah? Ari Budimanta diambil. Staf Khusus Presiden bidang ekonomi. Kemudian Doni Garal Adian di KSP. Apa dulu tenaga hari utama? Iya. Kemudian Suhari Misrawi jadi duta besar di Tunisia. Tina Talisa. Staf Khusus Menteri BKPM. Yang tertinggal tinggal tiga orang. Saya Profesor Sylvi Karamir di Singapur. NTU Singapur dengan Mulyadi. Tinggal tiga. Tapi apapun namanya. Tentu saja kami disini bangga. Bahwa pikiran-pikiran negara setidaknya dari seorang Profesor. Eduard Omar Sharif Siaritz. Guru besar Faktus Hukum Universitas Kejamada. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang hal yang banyak dipertanyakan oleh orang. Bahkan juga ketika saya masih di DPR dulu. Karena ini juga sempat saya menjadi bagian dari pembahasan yang kemudian tertunda. Apa itu menyangkut dengan RUU KHWP. Prof. Barang ini sampai di mana sebenarnya? Barang ini sudah di penghujung. Jadi insya Allah kalau tidak ada aral melintang. Akhir tahun ini apakah pada November atau Desember sebelum menutup masa sidang tahun 2022 ini kita sudah punya KUHP yang baru. Sebelum masa sidang? Pada akhir masa sidang. Ini kan mau sidang. Sekarang sudah masa sidang. Masa sidang. Sudah dibuka tanggal 1 November. Dan akan ditutup pada hari Kamis 8 Desember. 8 Desember. Artinya pada saat itu kita sudah punya KUHP yang baru. Insya Allah. Saya sangat berbahagia mendengarnya. Tapi pertanyaannya harus saya ajukan bahwa apakah benar? Karena itu sudah berkali-kali itu ditunda, ditunda, ditunda. Coba ditampilkan. Coba lihat ini. Ini kalau kita mau lihat ya betapa undang-undang ini menjadi sangat urgen bagi kita. Setidaknya pada masyarakat hukum kita. Karena sejarahnya panjang ya Prof ya. Kita lewatin saja. Tapi beginilah kira-kira. Dibikin oleh Belanda. Nah sekarang sudah sampai pada revisi KUHP-nya. Ini undang-undang nomor 73 tahun 1958 memperlakukan undang-undang nomor 1 tahun 1946. Untuk seluruh wirai Indonesia. Artinya pada masa itulah kita memiliki KUHP. Tidak. Jadi sebetulnya ketika Indonesia merdeka berdasarkan pasal 2 aturan peralihan. Segala badan negara dan aturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Maka dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946. Memperlakukan Wetbook Van Strafe Reef for Netherlands Indiesa sebagai kitab undang-undang hukum pidana. Itu dia bahasa lengkapnya seperti itu. Kira-kira. Kalau profesor menjelaskannya seperti itu. Kalau politisi seperti saya. Tapi sebenarnya itu dipahami oleh banyak orang bahwa itulah fase awal RUKHWP kita sebenarnya. Coba lihat yang diatasnya lagi lanjut. Nah menyangkut dengan RUU sendiri. Kenapa sampai saya bertanya seperti itu tadi sama Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM? Karena sudah bertahun-tahun tertunda. Kata yang tepatnya seperti itu. Tahun 2012 pada masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu RUKHWP pertama kali disampaikan ke DPR. Artinya mulai ada apa ada untuk pembahasan. Tahun 2015 Pak Jokowi. Berarti sudah dua presiden. 2019 masa itu adalah sudah saya. 2015 dan 2019 saya ada di situ tuh. Pemerintah dan DPR telah menyepakati RUKHWP dalam pembahasan tingkat 1 untuk dibahas. Oke. Tetapi pada September 2019 mendekati pemilu. Bukan mendekati pemilu. Sesudah. Mendekati pelantikan presiden 20 Oktober. Pak Rintah menunda pembahasan KUHP pada pembahasan tingkat kedua. Singkat cerita. Penantian panjang orang itu ternyata berlanjut. Tadi Pak Wamen mengatakan kita akan memiliki KUHP. Berbahagia banget kita. Saya rasa kita semuanya. Sambil menunggu itu terjadi. Pertanyaannya orang itu begini Prof. Seberapa penting sebenarnya. KUHP kita ini bagi sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai perangkat untuk mengatur seluruh orang yang berada di dalamnya. Agar negeri ini menjadi tertata sekidaknya dalam rasa keadilannya. Tadi pagi sebelum kita melakukan tapping untuk gambar ini. Saya menulis di tweet saya. Mewakili pikiran banyak orang. Coba ditampilkan. Tadi pagi nih. Saya menulis begini. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Kami ingin mendengar rencana besar Bapak mereformasi problem penegakan hukum. Tidak sehat bagi kami mendengar aparat hukum saling buka aib. Atau tertangkap aparat penegak hukum lainnya. Dua tahun masa akhir pemerintahan Bapak cukup untuk perbaikan total. Terima kasih untuk program infrastrukturnya yang hebat. Saya mewakili pikiran banyak orang tentang apa yang berpendar di dalam penegakan hukum kita. Maka setidaknya secara sederhananya kira-kira begini. Kalau nanti KUHP ini sudah hadir nantinya. Seperti yang Pak Wamen tadi katakan. Maka kegalauan-kegalauan seperti ini harusnya teratasi. Apalagi kalau turunannya bernama KUHAP itu juga terselesaikan. Kita akan bicara tentang KUHAP. Saya kembali pada pertanyaannya. Seberapa urgen bagi kita dengan KUHP yang baru ini nantinya. Bagi sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai alat pengatur bagi semuanya. Ya kalau ditanya apa urgensi KUHP Bang Akbar. Ada tiga. Yang pertama kita harus paham bahwa KUHP yang kita pakai ini dibuat tahun 1800. Berarti sudah 222 tahun. Bagi yang belajar hukum pidana pasti tahu bahwa 1800 itu hukum pidana aliran klasik. Aliran klasik itu sama sekali yang dia lindungi bukan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan negara. Tapi kepentingan individu. Dia menggunakan hukum pidana sebagai lextalionis atau sarana baras dendam. Artinya ini harus diubah sementara paradigma hukum kita sudah berubah. Alasan yang kedua Bang Akbar sudah out of date. Padahal kita sekarang sudah zaman disrupsi 5.0. Yang terakhir Bang Akbar ini yang tidak pernah disadari oleh banyak orang. Bang Akbar bisa bayangkan beredar di masyarakat, beredar di kantor-kantor polisi, di kantor-kantor kejaksaan, di ruang-ruang sidang, KUHP dengan banyak versi. Ada yang diterjemahkan oleh Mulyatno, ada yang diterjemahkan oleh Andi Hamzah, ada yang diterjemahkan oleh Er Susilo. Pertanyaannya sederhana Bang Akbar, mana terjemahan yang benar? Iya. Padahal antara satu terjemahan dengan terjemahan lain, itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Saya selalu bergurau Bang Akbar, kalau menjelaskan soal RKUHP. Untung saya ini adalah dosen. Sekarang menjabat sebagai wakil menteri. Kalau saya lawyer Bang, ada perkara pidana disidangkan. Sebelum mulai sidang, saya akan menjelaskan hakim dan jaksa. Yang saudara pakai untuk mendakwani terjemahannya siapa? Apa saudara bisa memastikan bahwa terjemahan itu legal? Apa saudara bisa memastikan bahwa terjemahan itu benar? Abang tahu enggak? Jangankan pada pasal-pasal yang rumit. Pasal yang sederhana saja. Yang semua mahasiswa fakultas hukum pasti tahu, pasal 362 KUHP. Kalau 362 itu tentang pencurian. Bunyinya begini, barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Itu terjemahannya muliat. Coba buka terjemahannya susi loh. Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hak. Melawan hukum dan melawan hak itu beda? Beda. Melawan hak pasti melawan hukum. Tapi melawan hukum belum tentu melawan hak. Itu unsur pasal. Oke. Itu satu. Yang kedua, ini yang sangat signifikan. Pasal 110 KUHP. Pasal 110 KUHP itu tentang permufakatan jahat untuk melakukan maka. Di dalam terjemahannya muliatno, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, 106, 108 dipidana sama dengan perbuatan pidana itu dilakukan. Berarti ancamannya pidana mati. Apa ditimakkan oleh Susilo? Permufakatan jahat untuk melakukan bla 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 dipidana dengan penjana-penjana maksimum 6 tahun. Pidana mati dalam 6 tahun itu. Iya. Saya tidak bisa membayangkan kok bisa diperbandingkan seperti itu ya. Yang terakhir. Yang sedang ramai diperbincangkan orang bang. Pasal yang dikenakan kepada Ferdi Sambo. Obstraction of Justice. Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Abang buka terjemahannya muliatno. Yang dimasukkan dengan obstruction of justice. Adalah orang yang melarikan diri. Terjemahannya Susilo. Obstraction of Justice. Orang yang menghindari penyidikan. Itu dua hal yang berbeda lo. Sangat ya. Sekarang apa yang bisa pastikan mana yang benar. Gak ada. Karena apa bang? Kita tidak pernah membaca naskah asli. Saya alhamdulillah. Diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisalah membaca teks Belanda. Oke. Jadi saya tahu. Misalnya tadi pasal pencurian. Oh yang benar terjemahannya muliatno. Melawan hukum bukan melawan hak. Soal obstruction of justice. Yang benar bukan terjemahannya muliatno. Terjemahannya Susilo. Menghindari penyidikan. Bukan melarikan diri. Karena saya baca naskah asli. Ya benar itu dipidana penjara maksimum 6 tahun. Bukan. Dipidana sama dengan pidana pekerja itu dilakukan. Jadi abang bisa bayangkan. KUHP itu dipakai untuk menghukum jutaan umat manusia di Indonesia. Tetapi berada dalam segala ketidakpastian. Itu mengapa saya katakan itu sangat urgent untuk segera disesakan. Memori saya jadi kemana-mana nih kalau kayak gini. Salah satunya adalah. Betapa sebenarnya negara. Menempatkan. Diri sebagai eksekutor. Atau pemberi hukuman kepada orang tanpa sesuatu yang bisa disepakati secara bersama. Persis tanpa kepastian hukum yang jelas. Tanpa kepastian hukum yang jelas. Saya takut membayangkan lebih jauh dari itu. Bahwa. Kemungkinan berarti banyak orang yang tidak bersalah sebenarnya. Atau tidak tertepat. Penghukumannya. Bisa seperti itu. Serius ya? Serius. Sangat serius. Kami ada catatan seperti biasanya lah disini. Sedikit ada riset kecil. Ada. Dan itu sudah menjadi perdebatan di ruang publik. Ini bukan revisi sebenarnya. Ini membuat undang-undang baru sebenarnya. Coba tampilkan berapa banyak bab itu. 32. 37. 37 bab. Jadi di KUHP itu ada 49 bab 569 pasal. Aturan umumnya itu 9 bab 103 pasal. Ini penting. Saya sampaikan. Kami sampaikan ke publik. Supaya juga kemudian kita bisa belajar bersama. Bahwa ada banyak-banyak hal yang harus kita perbaiki. Untuk unsur kejahatan 31 bab 385 pasal. Pelanggaran 9 bab 81 pasal. Di RUU KUHP yang katanya Pak Wamen tadi akan diselesaikan atau diundangkan tidak lama dari hari ini. Ada 42 bab 628 pasal. Coba kita lihat. Sebenarnya kan ini sudah membuat undang-undang baru sebenarnya. KUHP baru ya. Jadi begini Bang. Sebetulnya. New ya. Jadi sesuatu yang baru. Bahwa saya lebih senang ketika kita berbicara KUHP itu kita mulai dari buku 1. Karena dari buku 1 itu terlihat perubahan sangat amat signifikan. Dengan KUHP yang lama. Disinilah yang membuktikan Bang Akbar. Bahwa dalam RUU KUHP itu. Kita sudah berorientasi pada hukum pidana modern. Yang mengutamakan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Disitu pidana penjara meskipun merupakan pidana pokok tapi dia bukan hal yang utama. Dia bukan hal yang utama. Dan disitu ada standar pemidanaan. Standar pemidanaan itu Bang Akbar bagi kami yang mengguluti ilmu hukum pidana. Itu sangat penting bagi hakim untuk membatasi kebebasan hakim. Ada 13 standar pemidanaan. Jadi hakim betul punya kuasa untuk menjatuhkan pidana Bang. Tetapi ada batas-batasnya. Ada standar-standarnya. Ada parameternya. Ada ukurannya. Mengapa dia menjatuhkan pidana? Sedemikian. Ada 13 standar. 13 standar. Hal lain. Kalau kita masuk pada buku 2 KUHP Bang. Buku 2 KUHP ini tindak pidana. Kita pernah berpikir enggak Bang. Dalam KUHP yang lama. Misalnya ya. Misalnya nih. Orang membunuh 15 tahun penjara. Mencuri 5 tahun penjara. Penganiayaan mengakibatkan mati 7 tahun penjara. Pemerkosaan 9 tahun penjara. Pemerkosaan mengakibatkan mati 12 tahun penjara. Pertanyaannya sederhana Bang. Dari mana? Pembentuk undang-undang itu menentukan angka 5, 7, 9, 12, 15. Kan enggak ada ukurannya. Di dalam RKUHP yang baru. Ada yang namanya. Modified Delphi System. Jadi ketika kita menentukan suatu perbuatan. Ancaman pidanya sekian. Itu juga ada standar. Modified Delphi System itu ada 7 kriteria. Kalau satu perbuatan memenuhi 7 kriteria. Maka ancamannya bisa 15 tahun. Atau sampai 20 tahun. Bahkan bisa pidana sumuril atau pidana mati. Tapi kalau dia hanya memenuhi 1 atau 2 kriteria. Itu yang paling rendah itu. Mungkin denda kategori yang paling rendah. Jadi ada ukuran-ukuran. Dan masih banyak lagi di dalam buku 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RUKUHP kita. Yang dia tidak hanya persoalan kepastian hukum. Tapi juga persoalan kemanfaatan dan keadilan. Bahkan Bang. Saya lupa kalau saya tidak salah ingat. Dalam pasal 53 RUKUHP itu bunyinya begini. Jika antara kepastian hukum bertolak belakang dengan keadilan. Hakim wajib mengutamakan keadilan. Bukan kepastian hukum. Sebetulnya ini Bang. Ini kalau dalam hukum pidana Jerman. Dikenal dengan istilah Radbruch Formula Bang. Jadi Radbruch Formula itu yang dibuat oleh Gustav Radbruch. Yang mengenalkan hukum itu mempunyai tiga tugas. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jadi pasal perang dunia kedua itu. Yang dikenal dengan Radbruch Formula itu. Dia mengutamakan keadilan. Kemanfaatan. Baru kemudian yang ketiga adalah kepastian. Nah itu semua sudah kita adopsi dalam RKUHP. Yang baru. Jadi betul dikatakan oleh Bang Akbar. Bahwa buku 1 itu secara revolusioner berubah. Buku 2 meskipun. Ini juga sekaligus perlu kita jelaskan kepada publik. Banyak kritik kepada pembentuk RKUHP. Bahwa seakan-akan yang dimuat dalam KUHP ini. Kejahatannya itu sama saja yang ada dalam KUHP yang lama. Ya pasti sama Bang. Karena apa? Karena isi kandungan KUHP seluruh dunia itu sama. Buku 2 itu pasti sama. Pencurian di Kutub Utara kejahatan. Di kita juga kejahatan. Pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, penggelapan. Saya semua sama. Semua sama. Yang bisa memperlihatkan perbedaan signifikian itu justru pada buku 1. Dan ada 3 kejahatan Bang. Yang antara satu negara dengan negara lain berbeda. Delik politik, kejahatan terhadap kesilahan, dan penghinaan. Itu antara satu negara dengan negara lain berbeda Bang. Kita akan membahas itu nantinya pada 14 pasal yang bahkan sejak awal itu memang sudah diperdebatkan. Tadi saya harus bertanya atau menggali sedikit soal ponis ya. Menyangkut soal ponis ini menjadi salah satu gugatan terbesar masyarakat pada dunia peradilan kita. Ada banyak kita bisa sampaikan di ruangan ini, di tempat ini. Bagaimana seseorang tiba-tiba diponis secara tidak masuk akal untuk kejahatan yang sebenarnya itu dalam dari kacamata publik itu enggak. Tidak melakukan kesalahan sebesar itu. Maka kemudian kita keluar dengan nama restoratif justice kan itu. Pak Wamen, tolong diyakinkan kita. Kan ini harus kita umumkan kepada penonton saya disini. Bahwa RUU ini tak lagi mencederai rasa keadilan publik dengan, yang saya maksud tadi, ponis-ponis yang tidak masuk akal. Itulah Bang Akbar, pentingnya standar pemidanaan. Yang memang hampir KUHP di seluruh dunia ada, kecuali punya kita. Ini kita masukkan. Jadi standar pemidanaan itu apa? Misalnya lihat ya, tingkat kesirusan suatu kejahatan. Dampaknya terhadap korban. Kemudian bagaimana mencederai keadilan masyarakat atau tidak. Itu ada. Bagaimana kedudukan ekonomi pelaku. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana situasi pada saat dia melakukan. Jadi ada 13 standar sehingga sudah tidak bisa sembarangan lagi dia menjatuhkan. Hukuman. Bahkan Bang Akbar, betul-betul buku 1 RKUHP itu mengenal modifikasi alternatif pemidanaan. Jadi kalau hakim itu akan menjatuhkan pidana dengan ancaman yang 5 tahun, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara Bang. Dia harus menjatuhkan pidana pengawasan. Pidana pengawasan. Ya, artinya apa dalam kurun waktu tertentu, dia wajib lapor sembari bapas melakukan pembinaan. Kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 3 tahun, dia tidak boleh menjatuhkan pidana penjara. Tapi dia menjatuhkan pidana kerja sosial. Jadi disini Bang, ada syarat-syarat untuk pidana pengawasan, untuk pidana kerja sosial dan lain sebagainya. Karena tertulis dalam pasal, saya lupa, pasal 50-an mengenai pemidanaan itu, bahwa hakim wajib menerapkan sanksi pidana yang lebih ringan. Sanksi pidana yang lebih ringan itu bukan penjara tentunya. Tadi itu. Ada pengawasan, ada kerja sosial, dan ada pidana denda. Itulah yang kadang-kadang itu bagi banyak orang, termasuk saya, kenapa sih negara yang memberikan kekuasaan kepada, katakanlah hakim, atau bahkan jaksa juga polisi itu, begitu mudah memidana orang. Sedikit-sedikit ditahan. Berkelahi di pinggir jalan ditahan. Ya karena ke huap kita masih seperti yang sekarang ini. Itu dia gitu kan. Nah termasuk solopon disini, karena ini di tempat saya ini, bahkan saya bisa katakan Pak, wamen itu setiap hari kita menerima gugatan, atau minta dipasilitasi untuk mengangkat kasusnya. Putusan di pengadilan tingkat pertama, beda dengan putusan di pengadilan tingkat dua. Belum lagi kasih kasih makamah agung. Itu dia loh. Makanya saya bingung, bagaimana bisa kemudian kita begitu setia, dengan pola-pola seperti ini. Nah alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Bisa dipastikan ya. Bisa dipastikan. Saya itu pernah menggugat sama, Ketua Makam Agung. Supaya kita belajar dari sejarah, enggak apa-apa saya sebut namalah. Pak Al-Marhum, arti Jual Kostar, banyak orang yang menggugat, dan kemudian saya bahasakan, bagaimana bisa orang datang mengajukan pengajuan, mengapa meminta PK, mengajukan PK, malah ditambah hukumannya. Dari banyak orang yang saya tanya, jawabannya begini, bisa diperlakukan seperti itu. Seorang Hakim Agung bisa memutuskan itu, apabila ada nofum baru, dan persidangan baru. Katanya seperti itu. Maka saya tanya waktu itu, Pak Ketua Makam Agung, Pak Hatta Ali, Pak Hatta ini kenapa seperti ini? Saya menggugat waktu itu. Saya tidak perlu mengungkapkan jawabannya disini. Tapi itu model, apa pendegakan hukum, yang banyak membuat pertanyaan. Sekali lagi Pak Wamen, ini tidak akan terjadi lagi. Kalau kita bicara soal vonis hakim, rananya bukan pada KUHP, tapi pada KUHP. Iya, betul. Persis. Saya mau katakan begini, kalau kita bicara soal integritas, saya yakin 100% buat almarhum arti Jual Qosa. Saya juga meyakini itu. Soal integritas, saya tidak meragukan. Soal bagaimana beliau menegakkan tugas, tanpa suatu pretensi apapun, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, meskipun, dalam banyak hal, saya selalu mengkritik putusan-putusan beliau. Saya pernah, kira-kira itu cerita, 7-8 tahun yang lalu bang. Oke. Saya dengan Pak Artijo itu dalam satu forum di Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Saya ingat persis. Saya, karena waktu itu kita bicara, beliau juga kan soal akademisi. Beliau, dosen di Universitas Islam Indonesia, saya di Universitas Gajah Mada. Kita berdiskusi waktu itu, beliau dalam, sebagai akademisi juga, sebagai hakim agung. Di depan forum dan beliau ada di samping saya, saya katakan, saya bilang kalau soal integritas, saya hakul yakin, Pak Artijo itu clean dan clear. Dan saya hakul yakin, bahwa beliau memutus perkara itu, tanpa ada satu pretensi apapun. Tetapi saya harus mengkritik putusan-putusan beliau, satu yang tadi abang katakan soal PK. Di dalam asas peninjauan kembali, Bang Akbar, ada asas yang dikenal dengan istilah, reformasio in melius. Artinya apa? Apabila mahkamah agung menerima peninjauan kembali, maka putusannya tidak boleh lebih berat dari sebelumnya. Karena itu mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada almarhum, halertiju al-Qasar, banyak putusan beliau itu yang memang secara teori, secara asas, itu tidak dapat dibenarkan. Dan ini dalam RUU KUHAB, ada, sudah difasilitasi. Bahwa putusan mahkamah agung, tidak boleh lebih berat daripada yudas faksi. Ada itu. Pasal berapa ya? Kalau saya tidak salah sekitar pasal 60-an. Ada, dalam RUU KUHAB. Karena untuk mencegah, praktek-praktek yang salah kapra itu. Apakah dia masuk pada 14 pasal? Bukan pada KUHAB, tapi pada KUHAB. Oh, pada KUHAB. Kita guna-guna acara di dana. Senang mendengar ini. Setidaknya kita sudah mulai membayangkan bahwa, ada banyak pertanyaan, yang berujung pada keraguan tentang, hukum kita itu bisa terjawab. Coba kita masuk pada 14 pasal yang krusial itu. Ini ada 14 pasal, apa isu, kelompok isu yang paling krusial di RUU, yang sudah diperbatkan lama sekali. Karena ini sudah mau diundangkan, adalah waktu yang tepat bagi kita, untuk bertanya kepada orang yang bertanggung jawab. Pak Wakil Menterinya ada di sini. Pak Wamen, poin satu, ini menyangkut dengan pasal 2 dan pasal 595. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum, yang hidup dalam masyarakat, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Pada poin ini, bagaimana jalan keluarnya, atau jawabannya, atau problemnya sudah terselesaikan? Sudah. Seperti apa? Ini adalah mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oke, kebiasaan gitu ya. Ya, ini menandakan, Bang Akbar, bahwa orientasi hukum pidana kita, dalam buku 1 KUHP ini, tidak hanya kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan dan keadilan. Mengapa kita mengakui the living law, hukum yang hidup dalam masyarakat? Ada seorang ahli hukum pidana terkenal, namanya Yonkers, Bang Akbar. Dia ahli hukum pidana dari, Leiden Universitet. Dia menulis, kalau kita baca, penulis-penulis buku Belanda, rata-rata buku mereka itu berjudul, In Leiding Tot the Netherlands Strafrecht, Pengantar Hukum Pidana Belanda. Kecuali satu-satunya adalah Yonkers. Judul bukunya itu adalah, In Leiding Tot Netherlands Indies Strafrecht, Pengantar Hukum Pidana Hindia Belanda. Pengantar Hukum Pidana Hindia Belanda itu adalah Indonesia. Salah satu kritik Yonkers, terhadap pemberlakuan, Wekbuk van Strafrecht for Netherlands Indies di Indonesia, Yonkers mengatakan begini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau WPS yang diberlakukan di Belanda, itu tidak bisa serta-merta diberlakukan di Indonesia. Ini orang Belanda, Ahli Pidana Belanda, yang mengkritik Hukum Pidana Belanda, diterapkan di Indonesia. Menurut Yonkers, berbeda, satu dari segi geografis, mereka itu daratan semuanya, kita di sini kepulauan. Kedua, dari segi heterogenitas, mereka di sana homogen, kita di sini heterogen, banyak etnis, banyak ras, banyak agama. Sehingga, Yonkers mengatakan, pemberlakuan hukum pidana di Indonesia itu, harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertanyaan singkat saja, Bang Akbar, mengapa Yonkers bisa menulis begitu detail? Jangan lupa, Yonkers ini ditugasi oleh pemerintah India Belanda, 10 tahun, sebagai hakim tinggi di Maros, Sulawesi Selatan. Di kampung saya itu. Jadi dia mempelajari betul. 10 tahun? 10 tahun, hakim tinggi. Jadi dia menguasai betul, delik-delik adat yang ada. Dan dia paham betul. Dia paham. Makanya dia bilang, harus lihat hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, Bang, ini ada asas keseimbangan, yang tidak pernah dibaca orang. Hukum yang hidup di masyarakat, dipakai untuk memidana orang. Tetapi hukum yang hidup dalam masyarakat, juga dipakai untuk bisa membebaskan orang dari pertanggung jawaban pidana. Karena itu salah satu kriteria pemidanaan, yang tadi dari 11 kriteria, 11 parameter itu, bagaimana apakah perbuatan itu menceritai keadilan masyarakat, ataukah tidak? Kira-kira seperti itu. Jawaban bagus. Apalagi hakimnya di Maros. Maros. Poin dua, ini saya waktu itu bersikap, secara terbuka menyangkut ini. Pidana mati, pasal 67, 98, 99, 100 sampai 102. Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum. Ya. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak sampai mati, atau cara lain sesuai undang-undang. Terus, pidana mati bagi perempuan hamil menyusui bayi, atau sakit jiwa ditunda sampai melahirkan, atau tidak lagi menyusui atau sembuh. Terus, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak gerasi ditolak, pidana mati dapat diubah menjadi pidana sumber hidup. Dulu ketika saya membahas ini, bersama dengan teman-teman, dan sekarang masih berlaku, saya menolak hukuman mati. Ada alasan-alasannya. Dan saya tulis secara terbuka. Ini di Twitter ini. Ini beberapa tahun ini. Terus, saya cari lagi file-nya. Salah satunya mengatakan begini, bahwa pada poin ke-11, seringkali terpidana mati diadili dalam sistem hukum yang tidak fair. Negara lebih suka menghukum orang-orang miskin, atau berdasarkan ras, etnis, atau kelompok agama minoritas, karena diskriminasi sistem keadilan, hakses kelompok ini terhadap keadilan sangat terbatas. 10 negara-negara seperti Denmark, New Zealand, yang tidak memperlakukan hukuman mati, justru nangkering pada IPK tertinggi. Kalau kita mau bicara tentang IPK. Dan seterusnya, dan seterusnya. Negara yang menerapkan hukuman mati, ternyata IPK-nya itu rendah. Latvia, China, ya kan? Seperti itu. So, itu sikap saya. Tidak penting barangkali sikap saya. Tapi, saya menjelaskan ini, bagaimana tanggung jawab konstitusi saya, waktu itu saya lakukan, Pak Wamen. Apa penjelasan soal ini? Ya, menarik. Saya ingat, pada saat Presiden menarik, KUHP untuk kemudian ditinjau lagi, kami, para tim ahli dipanggil Presiden. Oke. Ada dua pertanyaan Presiden. Satu soal pidana mati. Yang kedua, Bang Akbar tahu apa? Soal pasal penghinaan terhadap Presiden. Kita akan bahas itu nantinya. Mengapa, Bapak Presiden bertanya soal pidana mati? Karena ini mendapat serotan, terutama dari, negara-negara Eropa, yang sudah menghapuskan pidana mati. Yes. Dan ini juga menjadi atensi duta-duta besar Uni Eropa yang ada di Indonesia. Bahkan, saya ingat, dua minggu yang lalu, hari, Selasa ya. Hari Selasa Bang. Sebelum saya ke Palangkaraya, tanggal 25 Oktober, saya menerima, beberapa duta besar negara Eropa yang mempertanyakan soal pidana mati. Jawabannya begini, Bang. Ini jawaban, yang diutarakan oleh Profesor Muladi, Ketua Tim Ahli, kepada Presiden. Bahwa, pidana mati bagi Indonesia, Bang. Itu bukan masalah hukum. Semata. Tetapi ada masalah sosial, ada masalah politik, dan ada masalah agama. Mengapa masalah agama? Dilakukan survei, Mas. Bang Akbar ya. Survei. Secara random. Kepada seratus orang. Pertanyaannya semua sederhana, Bang. Pertanyaan pertama, apakah sodara setuju dengan pidana mati? 83 orang setuju. Pertanyaan kedua, apakah sodara setuju koruptor dijatuhi pidana mati? 83 setuju. Pertanyaan ke-4 berikutnya, apakah sodara setuju, pengedar narkotika dijatuhi hukuman mati? 83 persen setuju. Ada beberapa pertanyaan. Bang Akbar tahu pertanyaan terakhir bunyinya bagaimana? Apakah sodara setuju, teroris dijatuhi pidana mati? Hanya 20 orang yang setuju. Saya paham. Artinya apa? Bukan masalah konsisten hukum kan? Bukan. Jadi ketika koruptor, narkotika, pidana mati itu sendiri mereka setuju. Tapi ketika teroris mereka enggak setuju kalau dijatuhi pidana mati. Berarti kan ada yang bias. Ada bias disitu. Jelas garisnya, Bang. Bias disitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini secara teori, Bang. Kalau kita mau berdebat secara teori, Bang. Itu dua beradab pada titik yang sama kuatnya. Antara yang menolak pidana mati, dan yang pro dengan pidana mati. Yang pro pidana mati, mengatakan bahwa, ya mohon maaf. Kalau seseorang itu tidak bisa diperbaiki, ya sudah dimusnahkan. Bahkan yang pro dengan pidana mati itu mengatakan, mohon maaf. Dalam ajaran-ajaran agama, Islam sendiri ada pidana mati. Beberapa juga ada pidana mati dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, di dalam, yang kontra dengan pidana mati, akan mengatakan bahwa tidak ada yang diberi hak untuk mencabut nyawa. Bahkan yang kedua, kalau pidana mati itu salah dalam eksekusi, maka kepada siapa? Sudah tidak bisa lagi dikembalikan. Artinya apa? Dari dua kutub yang begitu kuat, Bang, akhirnya, pembentuk undang-undang ini, mengambil jalan tengah, Winning Solution, Indonesian Way. Ini jalan tengah, kata yang tepatnya. Satu, pidana mati bukan pidana pokok, tapi pidana khusus. Apa kehususannya? Dijatuhi secara alternatif. Jadi, hakim menjatuhi pidana mati, dengan percobaan 10 tahun. Kalau 10 tahun diperlakuan baik, dirubahlah pidana mati itu menjadi pidana seumur hidup, atau pidana sementara waktu. Tapi kalau 10 tahun dia, tetap mengendalikan narkoba dari dalam penjara misalnya, ya sudah dieksekusi. Itu kira-kira. Unsur restoratifnya disini kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi tetap saja saya bersikap seperti tadi. Harus, harus. Oke, selanjutnya, poin tiga. Nah, ini yang paling ribut nih. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, pada pasal 218 dan 220. Soal delik aduan terutama gitu ya. Ada data dari YLBH ini. Ini ya, ini kan menyangkut soal apa terutama menyatakan pendapat ya. Dan pendapat itu biasanya mereka menggugat ke apa soal presiden lah. Ya, kita, kita lihat lah itu sering sekali muncul di ruang-ruang publik seperti itu kan. Ya. Ini menyangkut dengan pemerintahan Pak Jokowi ya. Pada periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini, demokratisasi di Indonesia mendapatkan banyak rentangan. Sejumlah indikator dan survei menunjukkan kebebasan berpendapat mengalami kemunduran. Freedom House, lembaga nirlaba yang berkedudukan di Washington, itu menyebutkan bahwa Indonesia berada pada status setengah bebas sejak tahun 2014. Kita kembali pada poin yang tadi. Sebenarnya, bagaimana kita harus memahami nih Pak Wamin, soal pasal ini, di RUU yang akan diratifikasi nantinya. Gimana? Ya, begini. Jadi pasal menyerang harkat dan martabat presiden, mengapa pasal ini ada? Bang Akbar bisa bayangkan, isi KUHP di seluruh dunia, ada bab yang mengatur tentang penyerangan harkat dan martabat kepala negara asing. Kepala negara asing. Maka pertanyaan sederhananya Bang, kira-kira, make sense tidak ya, kalau harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi. Oh iya, itu bisa dipahami kalau soal itu. Oke. Yang pertama. Yang kedua, kita merubah Bang. Kalau dulu, ini siapapun bisa melapor. Sekarang tidak. Hanya presiden atau wakil presiden. Selain dari itu tidak bisa. Delik aduan. Delik aduan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bang, penghinaan bagi negara kita, ya, itu sesuatu yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah mala insi. Mala insi itu sudah dari sananya. Itu sesuatu yang dianggap tidak adil. Saya mau sambung dari yang tadi saya katakan Bang, bahwa, isi KUHP di seluruh dunia itu sama. Kecuali dalam tiga hal. Satu, kejahatan politik. Di Indonesia tidak ada satu bab pun mengenai kejahatan politik. Tidak ada pasal tentang kejahatan politik. Berbeda misalnya di Perancis. Ada bab tentang kejahatan politik. Yang kedua Bang, soal dari kesusilaan. Di Cina, tidak ada satu bab pun tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Di negara-negara Skandinavia, mulai dari utara Bang, Norwegia, Dermark, Finlandia, Swedenia. Aborsi itu adalah perbuatan yang legal menurut hukum nasional mereka. Di kita adalah masuk tindak pidana kesusilaan. Yang ketiga apa Bang? Penghinaan. Penghinaan itu masing-masing negara berbeda. Jadi kalau kita mau pakai bahasanya Farel, jangan dibanding-bandingkan. Oh, jangan dibanding-bandingkan. Makanya mohon maaf Bang. Mengapa kita tidak perlu mendengar survei bandingkan dengan negara-negara? Karena memang itu tidak ada padanannya. Kalau soal penghinaan. Yang keempat Bang, yang saya mau katakan, apa? Jadi di dalam penjelasan Bang, di dalam penjelasan itu dikatakan bahwa yang dimasukkan dengan menyerang harkat dan martabat presiden itu adalah penghinaan. Berupa menista atau memfitnah. Itulah yang dikenal dalam hukum pidana. Jadi menghina di dalam hukum pidana itu hanya dua, Bang Akbar. Menista dan memfitnah. Memfitnah. Kalau memfitnah mungkin lebih mudah kita terjemahkan. Menista ini yang perlu. Menista itu adalah merendahkan martabat orang. Misalnya, menyamakan seseorang mohon maaf dengan kebun binata. Di dalam penjelasan itu dikatakan Bang. Di dalam penjelasan supaya kita menjaga betul ini tidak salah, disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum. Dikatakan, pasal ini tidak dimaksudkan untuk merintangi kebebasan berdapat. Kebebasan berekspresi. Kebebasan berdemokrasi. Termasuk di dalamnya adalah unjuk rasa. Ada di state di situ. Jadi tidak bisa orang itu dipidana karena unjuk rasa. Karena di situ dikatakan. Ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang berunjuk rasa. Ada di situ. Jadi kurang apa lagi. Dan pasal ini Bang, punya alasan penghapus pertanggung jawaban pidana. Bahwa tidak bisa dipidana apabila itu berupa kritik. Untuk kepentingan umum. Dan untuk, apa namanya, pembelaan diri. Masalahnya itu, pada bagian itu kemudian, yang kita sebut dengan karet itu, bisa terjadi gitu. Nah, inilah yang mau saya katakan. Seb tulis di kompas Bang. Mengenai pasal penghinaan ini. Mengapa sampai, kalau KUHP ini disahkan, kita butuh waktu untuk transisi. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyamakan frekuensi dengan teman-teman aparat penegak hukum. Terutama dengan teman-teman polisi sebagai penjaga pintu gerbang paling utam, dalam sistem peradilan pidana. Bang, di dalam prinsip penegakan hukum pidana, ada yang namanya prinsip yang kita sebut dengan istilah eksepsio firmat regulam. Apa itu eksepsio firmat regulam? Kalau suatu pasal itu multi-tafsir, maka wajib hukumnya diterjemahkan yang menguntungkan bagi terlapor, terperiksa, tersangka, atau terdakwa. Nah, itu yang harus kita beritahukan. Karena setiap pasal sejelas apapun pasti menimbulkan ruang untuk interpretasi. Apalagi ada yang unik ya, bukan cuma pada masa pemerintahnya Pak Jokowi, pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga itu. Banyak orang yang begitu hobi untuk tersinggung. Ya. Padahal bukan dia gitu ya. Ya, itulah. Itu yang tadi saya katakan. Ini adalah pasal kedua yang ditanya oleh Presiden. Presiden, ya, tahulah. Presiden kita ini kan orangnya santai dan sederhana. Nah, beliau mengatakan ketika menerima tim ahli itu, kenapa pasal itu tidak dihapus saja, Wong saya juga kalau dihina gak apa-apa. Saya ingat juga jawaban Pak Muladi. Iya. Dan jawaban Prof. Harkistuti waktu itu, Bapak Presiden, ini bukan untuk Pak Jokowi, ini untuk Presiden siapapun. Karena yang harus kita jaga ini adalah kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Yang terakhir alasan mengapa ini kita ada, pasal ini ada. Ini yang di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah teori pengendalian sosial. Bang Akbar, Presiden itu pasti punya pendukung. Paling tidak adalah separuh plus satu dari yang punya hak pidana. Iya, tentu saja. Bang Akbar bisa bayangkan, kalau pasal ini tidak ada, kemudian orang menghina, kira-kira pendukungnya sakit hati, lalu kemudian bisa gaduh dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada pasal ini, inilah bentuk pengendalian sosial. Kalau kita pakai bahasanya almarhum Gus Dur mengatakan bahwa bahwa yang dihina saja tidak apa-apa, kok Anda, kok repot. Itu dia, gitu loh. Karena saya bayangkan. Kira-kira itu, pengendalian sosial. Makanya, saya bisa bayangkan nantinya, Pak Presiden kan akan lengser nih, dua tahun lagi. Kalau Presidennya itu gampang tersinggung, hobi tersinggung, menyiapkan waktu banyak untuk tersinggung, wah repot kita. Ya, makanya gampang bang. Jangan pilih Presiden yang mudah tersinggung. Kalau Presiden yang mudah tersinggung, jangan dipilih. Itu dia. Nah, ada satu lagi. Masih menyangkut soal ini. Terus, di mana letak ruang bagi civil society yang bergerak ke depan atas nama kebebasan berpendapat, sistem ucap yang baru. Generasi kita ini kan, Pak Wamin ini kan beda dengan anak-anak sekarang. Boleh, boleh. Boleh, sangat boleh bang. Karena itu kita katakan, ini tidak dimaksud untuk menghalangi kritik. Mohon maaf. Kalau misalnya kita mengatakan, pemerintah ini kebijakannya bodoh. Seharusnya begini, begini, begini. Itu tidak masalah. Itu bukan penghinaan. Itu bukan merendahkan wartabat. Oke. Karena tadi, inti dari penghinaan itu adalah menista, menyamakan dengan kebun binatang. Atau memfitnah. Kalau saya misalnya mengatakan, pemerintah ini kebijakannya ngaur. Itu tidak, itu kritik. Itu bukan menghina. Bukan menyerang harkat dan wartabat. Itulah yang saya kira, aparat penegak hukum harus berani mengambil sikap untuk ini. Saya tadi suka, Pak Frop mengatakan, tampaknya kita butuh waktu transisi untuk menyamakan persepsi. Persis, menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi, agar kemudian undang-undang nantinya itu menemukan tempat yang sebenarnya. Persis, persis. Seutuhnya. Oke, penjelasan yang bagus. Kita percepat. Nah ini bagaimana dengan santet ini? Ini juga banyak. Ya, ini Bang. Baca baik-baik Bang. Ini bukan santet. Menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Iya. Jadi bukan soal, kita tidak akan membuktikan santet karena tidak mungkin dibuktikan. Bagaimana bisa membuktikannya ya? Jadi begini, ini kan kita tahu Bang. Bahwa banyak korban di tengah-tengah masyarakat misalnya soal penggadaan uang. Iya. Jadi saya mengaku nih Bang. Setelah ini banyak kekuatan gaib, saya bisa menggandakan uang. Ujung-ujungnya orang itu ditipu. Saya pernah bongkar ini. Di Mas Kanjeng ingat? Iya, iya. Saya pernah bongkar itu. Iya. Ini pasalnya untuk itu. Jadi bukan membuktikan santetnya, membuktikan dia mengaku saja. Ini yang orang. Iya, iya. Jadi teman-teman Salah kaprah. Yang berniat untuk mendaur ulang kesalahan penggandaan uang seperti di Mas Kanjeng itu. Ada, kenapa pasal ini? Lanjut. Karena ini, ini penting kita elaborasi pasal-pasal ini, Prof. Sangat penting. Saya, podcast saya ini Anda tahu adalah mulai menjadi rujukan tentang orang-orang yang mencari informasi yang saya inginkan. Dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaan tanpa isi. Kita take out. Sudah dihapus. Take out. Selesai. Ya. Halas. Oke. Unggas yang merusak kebun. Pasal 277. Ini tanpa mendahului pembahasan dalam rancangan yang terakhir minggu lalu kita sampaikan ke DPR dan insya Allah akan dibahas besok hari Rabu tanggal 9 November. Ini juga akan kita take out. Take out? Take out. Banyak informasi nih. Bagus. Oke. Tujuh. Advokat curang. Advokat curang pasal 282. Take out. Take out juga. Take out juga. Apa alasannya? Begini. Yang punya posibilitas curang kan tidak hanya advokat. Tidak fair bagi teman-teman. Tidak fair. Saya pun jangan terhukum loh. Tidak fair bagi yang aparat penuh hukum yang lain. Saya kira saya setuju untuk memetri di take out. Itu usulan dari pemerintah atau DPR? Organisasi advokat. Jadi inilah yang mau saya katakan Bang. Tidak benar kalau kita itu berada dalam lorong gelap. Enggak. Ternyata? Kita mendengar termasuk yang terakhir Bang. Yang ini poin ke delapan yang Abang mau bahas. Oke. Penodan agama ini saya harus berkata jujur Bang. Rumusan yang ada sekarang di dalam RKUHP itu bukan rumusan pemerintah. Itu bukan rumusan dari DPR. Itu adalah rumusan dari teman-teman studi kebebasan umat beragama. Fully. Fully. Dan disetuju oleh kedua pihak. DPR dan pemerintah. Kan ini baru dari pemerintah setuju. Oke. Insya Allah mudah-mudahan DPR setujulah. Oke. Jadi mereka melakukan riset. Bahkan saya masih menyimpan WA mereka. Mereka WA ke saya. Terima kasih Pak Wamen. Pasukan kami seutuhnya didengarkan. Kita bacain apa masukan itu. Pasal penodan agama pasal 302. Bunyinya begini. Setiap orang di muka umum. Yang A. Melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan. Bukan bermusuhan. Permusuhan. B. Menyatakan kebencian. Atau permusuhan. Atau C. Menghasut untuk melakukan permusuhan. Kekerasan atau diskriminasi. Terhadap agama kepercayaan orang lain. Golongan atau kelompok. Atas dasar agama. Atau kepercayaan di Indonesia. Inikah yang dipenuhi. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Oke. Jadi saya katakan. Kita tuh mendengar. Dan mereka diskusi intens dengan kita ya. Studi kebebasan umat beragama ini. Tunggu dulu. Ini perlu saya clarify ini. Jangan sampai nanti ada lagi yang mengatakan. Oh enggak. Kami enggak diripatkan itu agama yang lain. Atau apa gitu. Gampang kan nanti tinggal kita tunjuk WA saja. Makanya ya enggak pernah saya hapus. Oh gitu. Tapi itu semuanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan. Oke. Jadi terus terang Bang. Ya saya kira ketika presiden menarik KUHP pada tahun 2019. Kayaknya itu memang lebih baik. Karena selama tahun 2020 di masa pandemi. Ada waktu untuk melakukan perbaikan. Ada waktu untuk melakukan perbaikan. Dan kita kaji betul. Jadi ya itu hikmahnya presiden menarik. Selalu ada hikmah. Poin ke sembilan. Ini menyangkut dengan. Makanya saya bertanya ini. Karena sekarang ini kok lagi dilakukan. Terutama pada persidangan yang disamping. Ya. Reformulasi ini ditujukan untuk mencegah dilakukannya live streaming. Betul. Atau siran langsung pada saat sidang diselenggarakan. Betul. Apa yang mau disampaikan melalui undang-undang ini? Mau diatur melalui undang-undang ini? Begini Bang. Kalau kita belajar hukum acara pidana. Ketika abang bersaksi. Kita berdua bersama-sama sebagai saksi dalam suatu perkara. Untuk mencari kebenaran material. Ketika abang bersaksi seharusnya saya di luar. Sebaliknya. Ketika saya bersaksi abang seharusnya di luar. Untuk mencegah jangan sampai ikut-ikutan. Jangan sampai terpengaruh. Kalau live streaming itu kan sudah gak ada cerita lagi. Karena kita bisa memperhatikan. Itu dia. Tetapi sekali lagi saya mau katakan. Ini semuanya kuncinya hanya satu. Mau live streaming. Mau kagak live streaming. Yang penting satu. Selama hakim mengizinkan selesai. Oh begitu? Iya. Oh. Ada kuncinya. Selama hakim mengizinkan selesai. No. Begini. Ya. Meskipun pasal ini telah diterapkan nantinya dalam KUHP. Ya. Masih bisa live streaming. Boleh. Hakim mengizinkan. Ya kita tahu persis. Dimanapun yang namanya hakim itu kan. Maha kuasa dan maha pesan dengan selesai firmanya di pengadilan. Oh jadi ini tidak mengikat tahap para hakim ya? Tidak mengikat. Kalau hakim mengizinkan gak ada masalah. Kan boleh. Hakim kan sangat berkuasa di pengadilan itu. Iya tapi. Sekarang misalnya saja. Dalam sidang yang sedang ramai bang. Kita lihat tuh. Hakim sekali periksa 8 orang. Ada masalah. Ya hakim itu sangat berkuasa di pengadilan. Kalau itu iya. Dia perwakilan Tuhan di permukaan bumi. Tetapi kemudian. Kalau begitu bunyinya. Terus untuk apa dimasukin disini? Ya untuk. Ya itu tadi saya katakan. Bahwa hukum acara itu kan sebetulnya objektifnya ketika satu saksi sedang memberikan keterangan. Saksiannya tidak boleh mendengar. Ini yang kemudian kita jaga tidak live streaming itu. Antara lain juga untuk mencegah jangan sampai apa ya. Ini mohon maaf saya harus mengatakan ini. Bang Akbar. Di Indonesia ini kan seringkali terjadi apa yang disebut dengan istilah trial by the press. Trial by the press. Trial by the press itu tidak fair ya. Dan tidak objektif. Karena apa? Karena seharusnya hakim itu kan dia. Apa? Mengadili menurut fakta. Bukan opini publik. Hal-hal yang bersifat live streaming itu bisa mempengaruhi ke sana. Jadi pada dasarnya ini kita larang tapi ya ada klausula eksepsionalnya. Seperti apa? Ya itu. Kalau hakim mengizinkan selesai. Itu saja sebetulnya. Tapi ini ada perubahan-perubahan mendasar loh Bang. Yang rancangan terbaru itu misalnya dilarang merekam. Tapi teman-teman avokat protes dan sah-sah juga. Kan kalau kita mau mencatat itu kan capek. Jadi direkam aja? Direkam itu gak masalah. Di mahkamah konstitusi pun boleh kamu merekam. Ya kalau direkam di hadapan pengadilan sih gak apa-apa ya? Ya apa-apa ya. Itu kita hapus akhirnya. Tadinya ada. Oh oke. Ada terus akhirnya masukkan darat perubahan kita hapus. Oh gitu. Jadi ini sudah di elaborasi. Kita sudah mendapat masukkan dari masyarakat banyak. Saya katanya ditayangkan kapan Bang. Tapi tanggal 9 itu nanti ada 53 item perubahan. Tanggal 9. Besok. Besok ini? Iya. Kita akan mengajukan ke DPR berdasarkan dialog publik dan masukan dari masyarakat ada 53 item perubahan. Yakin DPR tidak akan mengutakati gitu lagi? Insya Allah kalau kita bisa jelaskan secara rasional dan DPR bisa memahami, bisa menerima. Saya kira tidak ada halangan. Banyak loh 53. Kan 53 itu termasuk redaksional. Iya maksud saya itu dulu kita waktu saya ikut-ikutan membuat undang-undang itu. Satu kata itu bisa diperdebatkan 2-3 jam. Iya kita ada nanti kita ada alasan-alasan mengapa. Jadi kita tampilkan dalam bentuk matriks sehingga terbaca jelas. Ini masukan dari mana, masukan dari mana. Mengapa kita mengambil ini dan lain sebagainya. Oke. Semoga saja ya. Amin. Poin 10 pengendian hewan. Iya pengendian hewannya cerita lucu Bang. Itu sama halnya. Kita kembali ke pidana mati. Saya mau nyunggung sedikit. Jadi saya secara berkelakar saya bilang sebetulnya soal pidana mati ini kan bukan persoalan pemerintah dan DPR. Ini persoalan antar LSM. Antar LSM. Pegiat anti korupsi akan minta koruptor dihukum mati. Pegiat HAM minta pidana mati ditiadakan. Itu kan ter-LSM. Ah kira-kira seperti inilah. Ini penganiayaan hewan kita bersitegang antara 2 secara diametral. Terus terang. Rumusan ini. Ini rumusan dari teman-teman penjinta hewan. Antara lain adalah seorang sosiolog terkenal. Doktor Mutia Gani Rohman. Saya simpan WA nya juga. Terima kasih. Masukan kami diakomodasi. Tetapi oleh teman-teman LBH kami diprotes. Kami diprotes dengan rumusan ini. Nah itu. Itulah yang nanti sebagai closing statement akan saya mau ngatakan sesuatu Bang. Tapi kita lanjutkan yang ke-11 Bang. Saya kayaknya juga menemukan satu nama disitu. Kayaknya Melani Subono juga disitu tuh. Iya, iya, iya. Pencinta hewan. Iya. Persis. Dia pernah datang protes ke tempat saya. Oke. Selanjutnya pasal 11. Nah ini. Alat kontrasepsi dan pengguguran kandungan. Iya. Ini apa namanya. Ketentuan ini dipahami Bang adalah untuk orang tua menawarkan kepada anak di bawah umur. Ya. Jadi kalau bukan kepada anak di bawah umur tidak kena ini. Soalnya begini. Tadi saya terima WA dari seorang teman. Bro, tanyain ke bawah men. Itu lagi ada yang ribut di luar. Masuk kamar hotel. Bukan suami istri. Oh lain. Itu nanti kita lihat. Nanti lihat di poin 14 nanti. Ya, ini dia di poin 14 ini. Nanti, nanti. Ini baru-baru 11. Di poin persinahan ya. Ya. Oke. Ya. Alat kontrasepsi jadi tadi itu. Untuk anak. Yang penting bukan anaknya ya. Ya. Untuk melindungi anaknya. Ya. Oke. Poin 12. Penggelandangan. Ini tanpa mendahului. Insya Allah ini di take out. Take out juga. Di take out. Karena menurut kita. Beberapa daerah sudah mengaturnya dalam perda. Dan ya sekiranya hal seperti ini cukup perda lah. Saya rasa iya. Ya. Di take out. Apalagi, apalagi kan. Apa pemda-pemda kita itu. DPRD itu sangat rajin bikin perda tuh. Betul. Sampai-sampai di masa saya dulu itu pernah menterinya itu mencabut seribu lebih perda. Kalau semua diatur ke huapnya nanti. Ya. Nggak ada lagi yang diatur di perda. Tapi ada kadang-kadang perda yang tidak masuk akal. Oke. Aborsi. Pasal 467, 468, dan 69. Bang. Bang. Ini adalah salah satu pasal yang juga merupakan rumusan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil yang kita masukkan. Dan bunyinya seperti ini. Persis. Sekarang ada tawaran juga. Kalau saya tidak salah dari majelis ulama. Tapi saya harus membuka kembali. Mereka minta bukan tidak lebih dari 12 minggu. Tapi tidak lebih dari 14 minggu. Ini nanti kita masukkan dalam rancangan perubahan. Wah jadi bukan lagi 12 minggu tapi 14 minggu. Alasan dari MUI itu 14 minggu ruh sudah ditiupkan. Kalau 12 minggu itu bisa jadi belum. Oh. Menurut MUI. MUI. Kalau 12 minggu ini ukuran WHO. Oh oke. Oh luar biasa ya. Iya. Ancaman pidana lebih rendah daripada KUHP. Iya. Oke. Nah sekarang. Kita masukkan. Iya. Ini soalnya lagi rame dibahas di luar sana tuh. Begini Bang. Tidak mungkin lah orang raja di kamar hotel. Karena itu delik aduan. Oke. Yang boleh mengatur suami atau istri. Iya. Jadi gak bisa itu petugas hotel atau polisi raja tidak mungkin. Oke. Oke. Inilah Bang sebagai closing statement. Saya mau katakan begini Bang. Kita sudah sosialisasi di 21 kota. Kemudian 2022 ini 11 kota. Jadi sudah 33 kota. Saya sendiri melakukan KUM HAMGOS 1 kampus di 5 kota. Dimulai Medan. Kemudian Makassar. Palangkaraya. Kupang. Besok terakhir di Bali. Oke. Ketika pasal ini kita sosialisasikan. Kalau saya tidak salah ya. Di Sulawesi Utara. Kita diprotes Bang. Protesnya sederhana. Mengapa sih. Hal-hal seperti ini yang bersifat private diatur dalam KUHP. Oke. Kita pindah kota nih. Disosialisasikan di Sumatera Barat. Kita dihujat habis-habisan. Kok delik aduan. Ini kan melangkah normal agama. Siapapun boleh melapor. Apakah di DPR saya di pemerintah nih. Kita mau ambil yang mana. Kalau kita ikuti di Sulawesi Utara. Sumatera Barat mengatakan tidak aspiratif. Oke. Kita ikuti Sumatera Barat. Sulawesi Utara mengatakan tidak aspiratif. Jadi saya selalu mengatakan begini. Pasal-pasal seperti ini. Diatur salah. Tidak diatur salah. Betul. Tidak ada yang benar. Makanya kita batasi. Untuk perzinahan. Hampir mirip dengan KUHP yang lama 284. Hanya istri atau suami. Yang boleh mengadu. Jadi delik aduan absolut. Oke. Untuk kohabitasi. Sama. Yang boleh mengadu. Hanya orang tua. Atau anak. Itu saja. Jadi dia sangat absolut. Jadi tidak mungkin bang. Itu orang check-in di hotel. Bukan mukrimnya. Ditangkap. Tidak mungkin. Karena itu bukan delik biasa. Kalau delik biasa boleh. Tapi kalau delik aduan kan tidak bisa. Kalau tidak ada pengaduan. Dan mana sih misalnya ada. Ya meskipun itu mungkin saja ya. Yang orang tua mau mengadukan anaknya. Kan pasti anaknya juga kena itu. Atau anak mau mengadukan orang tuanya. Jadi ini sekali lagi ini solution yang bisa kita tawarkan. Sebagai penutup bang. Yang selalu saya katakan. Ketika memulai dialog publik itu. Bahwa. Membuat KUHP di negara yang multi etnis. Multi religi. Multi culture seperti Indonesia itu. Tidak mudah. Setiap isu. Pasti kontroversi. Dan. Mereka punya alasan pembenar untuk. Oh iya. Pasti. Jadi. Ya kalau kita mau mengikuti semua orang. Sampai dunia kiamat. Ini gak pernah disahkan. Ya makanya. Pak Wamen. Pak Prof. Saya betul-betul menunggu Anda. Iya. Untuk menjelaskan ini. Karena. Ini adalah isu utama. Dalam hal-hal menyangkut hukum. Apa yang berkembang di masyarakat. Kita tadi sudah banyak membahas. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Karena ini menyangkut soal. Bagaimana polisi ini. Kebijakan ini. Diterjemahkan. Yang saya maksud adalah. KUHAPnya. Kira-kira kapan. Ah. Dulu. Kalau saya tidak salah. Pada zaman Pak SBY ya. Karena saya tim di dua-duanya. Sebetulnya KUHAP itu sudah jalan Bang. Kitab Undang-Undang Kuma Acara Pidana. Tapi waktu itu kita katakan. Depending dulu. Karena sebaiknya bahas material dulu. Baru formula. Itu dia. Jadi kalau KUHAP ini disahkan. Insya Allah tahun depan kita akan mengajak pada KUHAP. Beranjak pada KUHAP. Jadi intinya begini. KUHAP dan KUHAP. Yang modern ini ya. Bahasanya kira-kira gitu lah. Yang dianggap cukup bisa mewadahi seluruh rasa hukum kita. Itu bisa diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi ini. Insya Allah. 2023 untuk KUHAPnya sendiri kira-kira kapan? Ya. Kalau kita mulai start. Sekitar April. Berarti mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depannya bisa. Selesai gitu ya. Selesai. Karena sebenarnya pertanyaannya banyak disitu. Bagaimana proses penyidikan berlangsung. Persis, persis. Tapi begini untuk KUHAP inisiatif pemerintah. Kalau KUHAP inisiatif DPR. Bukan apa-apa. Kalau pemerintah kan kita punya teman-teman polisi. Punya teman-teman jaksa. Supaya tidak terjadi benturan kepentingan. Kita serahkan kepada DPR. Teman-teman DPR terutama di komisi 3 dengerin. Itu KUHAPnya inisiatifnya teman-teman. DPR. Pak Wamen. Makasih ya. Sama-sama. Saya yang terima kasih. Ya tentu saja kita punya tanggung jawab yang sama. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah. Terutama menyangkutinnya. Karena ini podcast menyangkut dengan politik dan hukum. Banyak sekali kita bahas disini. Tentang bagaimana perlakuan hukum. Tapi lama sekali Anda baru datang kesini. Jangan diunggit mungkin lagi kesalahan. Tadi udah dibilang anak hilang. Tiba-tiba belakangannya dibilang lama sekali. Tapi kita banggalah. Doa kami disini di Negara Institut. Teman-teman semuanya. Anda menjalankan tugas disana dengan baik. Amin. Dan saya dengar betapa presiden. Dan teman-teman para kolega Anda. Termasuk di komisi 3. Itu bahagia bermitra dengan Anda. Terima kasih. Prof. Terima kasih ya. Terima kasih. Bang Akbar. Itu penjelasan. Ini kalau tidak nonton episode AVO yang ini. Wah rugi banget. Saya jujur saja karena sudah lama saya tinggal. Sudah 3 tahun saya tinggal DPR. Di mana dulu saya terlibat. Sudah banyak yang saya lupa. Banyak yang sudah mulai miss di kepala saya. Hari ini. Bapak Prof. Dr. Edward Omar Syarif Syaritz. Wakil Menteri Hukum dan HAM. Telah menjelaskan. Termasuk 4 pasal yang paling mendapatkan perhatian. Semoga saja KUHAP ini menyelesaikan problem kita. Terutama dalam hal bagaimana hukum itu bekerja. Di dalam rongga-rongga udara dan nadi-nadi kita sebagai sebuah bangsa. Dan agar kemudian keadilan itu betul-betul dirasakan. Terima kasih telah menyaksikan ajaran. Terima kasih.